Intro Setelah bergerak dan melakukan aksi konvoy di beberapa kawasan industri Batam, masa pengunjuk rasa yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPSI, dan Federasi Serikat Pekerja Indonesia atau FSPSI Kota Batam mendatangi kota dinas ketanaga kerjaan di senaker pemerintah Kota Batam di kawasan Sukupang, Batam, Kepulan Riau untuk melakukan orasi pada selasa pagi 13 Maret 2018. Aksi unjuk rasa sempat memanas saat penetapan angka kenaikan upah minimum sektoral Kota Batam 2018 yang dilakukan oleh perwakilan pekerja bersama Dewan Pengupah Kota atau DPK belum juga ditandatangani hingga sore hari. Akibat terlalu lama menunggu, masa sempat merusak pagar besi kantor dinas, namun aparat kepolisian yang mengawal jalannya aksi segera menenangkan masa hingga aksi berlangsung kondusif. Panglima Koordinator Daerah Garda Metal FSPMI Kota Batam, Suprapto, mengatakan, masa pekerja menuntut agar pekepala dinas ketanaga kerjaan Kota Batam tidak lagi menunda-nunda penetapan kenaikan UMSK Batam. Ada tiga kategori yang diharapkan para pekerja dalam aksi ini. Yang pertama untuk penetapan kenaikan 5 hingga 6 persen UMSK dari UMK sektor pariwisata. Sedangkan yang kedua yaitu 8 hingga 10 persen untuk sektor elektronik. Dan yang terakhir yaitu 15 persen untuk sektor gelangan kapal dan logam berat. Sebab UMK Batam dinilai masih jauh lebih kecil dibanding kota-kota lain yang ada di Indonesia. Hingga menjelang pukul sore hari, akhirnya dewan pengupahan kota yang diketuai oleh Kepala Dinas Ketanaga Kerjaan Pemko Batam, Rudi Sakyakirti, keluar dari ruang perundingan. Rudi menyampaikan bahwa hasil perundingan yang dilakukan dengan cara voting dan dihadiri sebanyak 20 anggota DPK akhirnya menghasilkan keputusan yang sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung tahun 2016 dan mengikuti UMK Batam 2016. Persentase kenaikannya pun masih sesuai dengan tuntutan para pekerja. Untuk itu, pihaknya akan menyampaikan kepada wali kota Batam untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur Kupulauan Riau. Maka diharapkan semua pihak untuk bisa bersabar menunggu keputusan dari Gubernur Kupulauan Riau. Belum berjalan. Kalau upah kompetensi berjalan, saya yakin upah minimum sektoral itu mungkin tidak akan dibicarakan. Nah, upah kompetensi itu sendiri tidak berjalan sehingga upah sektoral itulah yang menjadi pijakan supaya menjadi bentuk kupa-kupa dukudilan. Sehingga antara satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain itu mempunyai perbedaan. Kita meminta minimal di sektor ketiga atau sektor pariwisata dan hotel itu kita minta di angka 5-6 persen. Terus elektronik elektrik kita minta di angka 8-10 persen. Di galangan kapal dan di sektor logam berat kita minta 15 persen. Setelah mendengar dan merima hasil perundingan, masa pekerja akhirnya membubarkan diri aksi unjuk rasanya tersebut. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Tribrata TV. Salam Tribrata. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!